selamat menikmati kemudian mereka mampu, mampu dalam apa? melakukan upaya pencegahan seperti screening dan juga mampu melakukan pelayanan keperawatan jiwa yang berkelanjutan, intinya ada di situ aja oke sebelum kita ke dalam pembahasannya kita mau lihat dulu sebenarnya bagaimana sih masalah kesehatan di Indonesia terutama masalah kesehatan jiwa kalau kita melihat dari berbagai referensi sebenarnya masalah kesehatan jiwa intinya dibagi menjadi tiga sehat risiko dan sakit kalau kita melihat ke dalam riset kesehatan dasar tahun 2018 di situ yang ditampilkan adalah masalah kesehatan jiwa berat dan masalah kesehatan jiwa ringan di bagian orang dengan gangguan jiwa berat di situ dibedakan antara sisofrenia dengan depresi kalau kita lihat dari tabel sisofrenia itu kurang lebih 6,7 per mil dan dari jumlah itu sebanyak 14% mengalami pemasungan kalau yang depresi jumlahnya hampir sama yaitu 6,1 per mil dan yang ringan atau gangguan mental emosional lebih tinggi ternyata yaitu 9,9 per mil angkanya kelihatannya sedikit ya tetapi kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia nanti akan terlihat seberapa besar masalah kelihatan jiwa oke di bawah itu ada kita lihat 3 provinsi dengan orang dengan gangguan jiwa terbanyak di Indonesia yang pertama ada Bali 11,1% kemudian Yogyakarta tempat kita belajar ya 10,4% kemudian Nusa Tenggara Barat 9,6% jumlahnya cukup wow ternyata kita bandingkan angka-angka tadi dengan jumlah penduduk di Indonesia data yang saya tampilkan disini adalah data penduduk tahun 2018 kalau sekarang ini tahun 2020 kemungkinannya bertambah atau berkurang sepertinya sih bertambah ya oke kalau kita lihat data kurang lebih 266 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2018 nah disitu kalau yang gangguan mental emosional 9,9 per mil maka diperkirakan jumlahnya 2,63 juta jiwa kemudian yang mengalami si sofrinnya diperkirakan 1,78 juta jiwa dan yang depresi ya hampir samalah 1,66 juta yang mengalami pemasungan di seluruh Indonesia diperkirakan sejumlah 249,000 juta jumlahnya baru kelihatan ya ternyata tidak sedikit permasalahan kesehatan di Indonesia nah sekarang kita mau lihat kalau yang di Jogja karena kita belajarnya kan di Jogja ya kalau di Jogja itu tahun 2018 jumlah penduduknya lumayan 3,8 juta jiwa kalau kita melihat istilahnya angka-angka terkait gangguan mental emosional orang dengan gangguan jiwa berat kemudian pemasungan maka diperkirakan yang mengalami gangguan mental emosional 383,000 jiwa si sofrinnya 395,000 depresi 209,000 jiwa dan yang pemasungan dimungkinkan sebanyak 55,000 kalau dari jumlah tersebut kita ambil 10% saja yang misal mereka membutuhkan perawatan di rumah sakit jumlahnya kira-kira berapa 395,000 dikali 10% nanti 39,000 pertanyaannya rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa di Jogja ada berapa cukup atau tidak kalau semua dirawat di rumah sakit jawabannya cuma satu tidak akan cukup tidak akan muat over capacity jadi memang penanganan kesehatan jiwa akan lebih difokuskan di keluarga ataupun komunitas kita akan melihat nah ini segitiga ini gambaran jumlah dari kasus gangguan jiwa ataupun status kesehatan jiwa kenapa disitu ada yang sehat kemudian ada risiko ada yang odk jiringan dan odk jiperan serta pemasungan nah kalau yang sehat berarti upaya yang dapat kita lakukan adalah upaya promosi kesehatan kemudian kalau yang risiko atau orang-orang yang berpotensi mengalami gangguan jiwa maka upaya yang bisa kita lakukan adalah pencegahan kemudian kalau yang sudah mulai mengalami gangguan mental emosional maka mereka perlu tindakan kuratif dan yang paling atas sendiri orang yang sudah odk jiperat fesofrenia depresi mereka membutuhkan tindakan kuratif dan rehabilitatif jadi teman-teman bisa melihat porsinya itu seberapa apa yang harus kita lakukan itulah tugas seorang perawat sekarang kita akan melihat target pelayanan kesehatan jiwa disitu gambarnya ada tanda panah ke arah sehat kotak tulisan sehat kenapa ke arahnya ke situ karena harapannya pasti orang ingin sehat tidak tidak ada orang yang ingin sakit kalian mau sehat atau sakit pasti jawabannya sehat nah target pelayanan kesehatan jiwa adalah yang sehat itu tetap sehat jiwa kemudian yang mengalami atau memiliki resiko mereka bisa menjadi sehat jiwa kemudian saudara-saudara kita yang sakit atau mengalami gangguan jiwa semoga mereka bisa mandiri dan produktif sampai sini bisa dipahami oke kita akan melihat target pelayanan dan asuhan keperawatan gambar lingkaran disipu menggambarkan bahwa itu adalah masyarakat kita masyarakat kita itu terdiri dari ibu hamil bayi anak prasekolah kanak-kanak anak sekolah remaja dewasa dan lanjut usia dan ternyata di setiap tahap perkembangan itu ada yang sehat ada yang beresiko dan ada yang sakit sehingga pelayanannya pun juga berbeda ada yang pelayanan di rumah sakit dan ada pelayanan di keluarga atau komunitas sebagai contoh gambar paling kecil lingkaran paling kecil merah mereka adalah orang-orang yang sakit atau mengalami gangguan jiwa yang dirawat di rumah sakit mereka membutuhkan pengobatan mereka membutuhkan counseling mereka membutuhkan tindakan ataupun terapi keperawatan contohnya apa kalau kita sebagai seorang perawat oh ternyata pasien kita itu punya masalah halusinasi maka kita seorang perawat wajib memberikan manajemen halusinasi kenapa ya biar pasien kita bisa mengatasi halusinasi yang muncul apakah cuman halusinasi tentu tidak saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit banyak permasalahannya mungkin mereka punya masalah terkait halusinasi atau waham atau mereka mengisolasi diri atau mereka memiliki masalah harga diri rendah kronis kemudian defisit perawatan diri dan bahkan ada yang berisiko mengalami atau melakukan bunuh diri dan itu membutuhkan treatment ataupun terapi yang berkelanjutan yang kedua kita lihat adalah mereka yang sakit tetapi dirawatnya dirumah nah dirawat dirumah disini jangan sampai dipasung tetapi mereka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan kenapa kok harus dirawat dirumah karena untuk menghindari yang namanya stigma apa itu stigma nanti kita akan bahas lagi stigma itu berat jangan sampai ada orang yang terstigma makanya kita fokuskan pelayanan ada di keluarga atau komunitas terus mereka kemana kalau mau berobat mendapatkan tindakan keperawatan mereka akan ke pelayanan fasilitas tingkat pertama seperti klinik disitu perawat dokter itu akan memberikan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka rawat juga harus mampu melakukan home visit melihat keadaan di masyarakat seperti apa apa yang mereka butuhkan kemudian adalah yang ketiga orang-orang yang memiliki risiko yang mereka dirawat di rumah contohnya siapa habis kena THK korban bullying korban pemerkosaan orang dengan masalah fisik yang lama kronis contohnya diabetes melitus sudah lama kakinya luka terus busuk terus apa lagi orang yang stroke mau jalan saja susah mereka itu adalah kelompok orang yang berisiko ketika tidak mendapatkan penanganan maka mereka dapat mengalami gangguan jika kalau tadi di awal kita ngomong tujuannya yang risiko bisa menjadi sehat inilah tugas dari seorang perawat kemudian yang porsinya paling banyak adalah orang yang sehat dan harapannya memang yang sehat ini semakin nambah nambah dan nambah yang sehat dimana apakah di rumah sakit ya jelas tidak yang sehat itu pasti di keluarga dimana komunitas memang kalau yang sehat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan tindakan keperawatan ya jelas dong mas bro yang sehat ini kita berikan yang namanya stimulasi tumbuh kembang kenapa karena tumbuh kembang manusia itu akan mempengaruhi fase tumbuh kembang selanjutnya contohnya anak-anak bayi misalnya kita ambil contoh bayi bayi itu tumbuh kembangnya mempunyai apa namanya tugas perkembangan trust and mistrust kalau tumbuh kembangnya terdapat akan terbentuk suatu kepercayaan kalau tidak tercapai maka dia akan susah yang namanya percaya dengan orang lain kalau bayi nangis tengah minta muni ngopel lapar eh kok orang tuanya ibunya itu tidak langsung datang tidak langsung memenuhi kebutuhannya ya si anak nanti dia akan kurang percaya pada dampaknya apa nanti ketika dia dewasa ketika sudah tumbuh lebih besar ketika dia ketemu sama orang lain dia akan menjadi anak yang penakut dia akan susah percaya dengan orang lain karena tahap tumbuh kembang ketika dia bayi tidak tertabat itu satu contoh kemudian kita lanjutkan ke slide nah untuk mencapai tujuan dari pelayanan kesehatan jiwa maka kita akan melakukan yang namanya pelayanan kesehatan jiwa pelayanan kesehatan jiwa kalau di keperawatan itu yang seperti apa sih pelayanan keperawatan itu holistik dua komprehensif dan yang ketiga paripurna kemudian fokusnya itu pada masyarakat yang sihat jiwa rentan terhadap stres dan juga pada kelompok tahap pemulihan serta pencegahan kekambuhan nah yang dimaksud dengan holistik itu yang kayak gimana holistik itu pelayanan yang menyeluruh tidak hanya fisiknya saja tidak hanya psikologisnya saja tetapi harus semua aspek biologisnya psikologisnya sosialnya kultural dan spiritual kalau yang komprehensif itu pelayanan yang kita fokuskan pada pencegahan primer pada orang yang sehat jiwa pencegahan sekunder pada orang dengan masalah psikosial atau risiko gangguan jiwa kemudian pencegahan tersiar pada pasien gangguan jiwa atau pemulihan itu yang dimaksud dengan komprehensif terus kalau yang dimaksud dengan paripurna itu seperti apa paripurna itu maksudnya adalah pelayanan pada semua jenjang pelayanan baik pelayanan kesehatan jiwa spesialis pelayanan kesehatan jiwa integratif pelayanan kesehatan jiwa masyarakat jadi seperti itu dimaksud dengan holistik komprehensif dan paripurna kalau kita melihat dari undang-undang kesehatan nomor 18 tahun 2014 ternyata upaya pelayanan kesehatan jiwa itu dibagi menjadi 4 1 upaya promotif 2 upaya preventif 3 upaya kuratif dan yang keempat upaya rehabilitatif apa yang kalian tahu dari 4 upaya itu kita akan lihat bersama yang pertama adalah upaya promotif tujuan dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan jiwa dengan cara apa meningkatkan kesejahteraan psikososial kompetensi dan ketahanan dengan cara menciptakan lingkungan hidup yang mendukung terus bedanya dengan yang preventif apa kalau preventif itu tujuannya menjegah terjadinya gangguan jiwa pada individu yang sudah punya risiko kemudian menurunkan gejala dan akhirnya gangguan jiwa bisa berkurang harus kita ketahui bahwa strategi promosi kesehatan juga bisa kita pergunakan untuk mencapai tujuan tersebut kemudian kalau kita mau bedah lagi terkait upaya promotif sebenarnya banyak tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kemampuan individu untuk mencapai tugas perkembangan yang sesuai pada bayi pada anak berasekolah pada anak anak pada remaja dan seterusnya kemudian apalagi tujuannya memperoleh rasa harga diri penguasaan diri kesejahteraan dan meningkatkan hubungan sosial dan juga menjadikan individu itu dia mampu menghadapi kondisi yang sulit itu tujuan dari upaya promosi kalau dari upaya preventif berarti bisa dong dijabarkan juga upaya preventif kalau kita mau jabarkan lagi dia tujuannya sebenarnya adalah untuk menurunkan nah menurunkan apa menurunkan insidensi menurunkan prevalensi menurunkan kekambuhan jiwa menurunkan waktu yang dihabiskan untuk menghadapi gejala-gejala gangguan jiwa menurunkan faktor resiko terjadinya gangguan jiwa dan menurunkan dampak dari gangguan jiwa pada klien pada keluarga dan juga pada masyarakat terus yang bisa kita lakukan apa sebenarnya ada banyak kegiatan atau tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan salah satunya adalah penguatan keluarga kemudian penguatan individu promosi kesehatan jiwa di sekolah promosi kesehatan jiwa melalui kesehatan dan program komunitas itu beberapa yang bisa kita lakukan pada masyarakat kita nah sekarang kita akan melihat yang kuratif dan rehabilitatif kuratif ini kita akan memberikan pelayanan kesehatan pada orang yang sudah mengalami gangguan jiwa di slide-slide awal tadi sudah dijelaskan kuratif diberikan pada orang dengan gangguan jiwa mencakup apa saja ada proses diagnosis ada penata laksanaan tujuannya apa agar orang dengan gangguan jiwa ini bisa kembali lagi ke masyarakat bisa kembali lagi ke keluarga secara wajar berarti adanya proses pendiagnosisan dan penata laksanaan yang tepat itu sangat penting jadi seorang perawat harus mampu menentukan diagnosis keperawatan yang tepat kalian mau menggunakan sistem anda boleh mau menggunakan SDKI silahkan yang penting kalian harus memahami apa diagnosisnya dan apa targetnya kemudian apa tindakannya karena orang dengan gangguan jiwa itu mereka membutuhkan bantuan orang lain dan seringkali mereka tidak sadar kalau mereka butuh kenapa karena daya pilih diri mereka yang buruk kemudian kita akan bahas terkait rehabilitatif atau upaya rehabilitasi ini kegiatan yang kita lakukan tujuannya satu mencegah ataupun mengendalikan disabilitas atau kejajatan yang kedua memulihkan fungsi sosialnya kemudian memulihkan fungsi okupasional dan mempersiapkan serta memberikan orang dengan gangguan jiwa ini kemampuan agar dia bisa mandiri ketika mereka pulang kalau kita tidak melakukan persiapan tidak melakukan proses rehabilitasi mereka sudah diobati sudah baik mereka pulang tidak punya keterampilan akhirnya diam di rumah tidak ada kegiatan obat yang tidak dilinum tampuh lagi tujuan dari kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa adalah mandiri dan produktif melalui tindakan rehabilitatif inilah kita bisa mewujudkannya jadi kalau pasien-pasien yang sudah mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi maka seorang perawat harus mendukung dan menjalankannya dengan sebaik mungkin kemudian kita akan membahas yang namanya model prevensi kita harus tahu tiga model prevensi yang pertama ada prevensi kesehatan masyarakat kemudian prevensi medis dan prevensi keperawatan bedanya di apa sih ada yang tahu gak dalam model prevensi kesehatan masyarakat klien merupakan sebuah komunitas jadi fokusnya disini bukan pada individu tetapi pada besarnya kesehatan atau gangguan jiwa secara menyeluruh di komunitas penekanan pada model kesehatan masyarakat adalah bagaimana menurunkan risiko gangguan jiwa untuk keseluruhan populasi melalui penyediaan pelayanan untuk kelompok-kelompok yang berisiko pada model prevensi kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan adanya tenaga kesehatan profesional yang dapat melakukan pengkajian kebutuhan komunitas identifikasi dan prioritas kelompok risiko tinggi dan prioritas target atau kelompok risiko tinggi dan memberikan tindakan seperti konsultasi edukasi maupun tindakan kritis dalam melakukan pengkajian kebutuhan komunitas perawat tidak akan mungkin dapat melakukan pengkajian satu persatu pada masyarakat di suatu komunitas akan tetapi perawat dapat menggunakan empat teknik yang digunakan untuk mengestimasi kebutuhan pelayanan yaitu indikator sosial disini tenaga kesehatan menyimpulkan kebutuhan untuk pelayanan berdasarkan statistik deskriptif yang ditemukan di catatan masyarakat seperti penghasilan suku status pernikahan kepadatan penduduk kriminalitas penyalahgunaan narkoba cara lain adalah dengan menggunakan informan kunci dimana orang yang menjadi informan kunci adalah orang yang sangat mengetahui kebutuhan dari suatu komunitas yang dapat berhasil dari tokoh agama kader kesehatan jiwa petugas pelayanan kesehatan seperti dokter ataupun perawat bus besmas kemudian kita dapat mengadakan suatu forum komunitas dimana anggotanya diadiri oleh kelompok masyarakat yang dapat mengekspresikan ide ataupun keyakinan mereka tentang kebutuhan kesehatan jiwa pada komunitas mereka kemudian cara terakhir adalah dengan melakukan studi epidemiologi yaitu mempelajari insidensi dan prevalensi gangguan jiwa di suatu populasi yang terbatas insidensi merupakan sejumlah kasus baru dari penyakit ataupun gangguan pada suatu populasi pada waktu atau periode tertentu sedangkan prevalensi merupakan sejumlah kasus penyakit yang ini ada di dalam populasi total pada suatu waktu tertentu setelah kita melakukan pengkajian kebutuhan komunitas maka tenaga kesehatan harus melakukan identifikasi serta menentukan prioritas kelompok risiko tinggi berdasarkan data dari indikator sosial informan kunci forum komunitas dan juga studi epidemiologi pada model kesehatan masyarakat kita menggunakan tiga tingkatan prevensi untuk gangguan jiwa maupun gangguan mental emosional yaitu prevensi primer prevensi sekunder dan prevensi tersier prevensi primer adalah suatu tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa mempertahankan dan meningkat kesehatan jiwa serta memiliki target pelayanan yaitu anggota masyarakat yang belum mengalami gangguan jiwa sesuai kelompok umurnya seperti anak-anak remaja dewasa lanjut usia dan lain sebagainya selanjutnya kita akan bahas terkait pencegahan sekunder nah disini pencegahan sekunder itu suatu kegiatan tujuannya untuk menurunkan kejadian gangguan jiwa targetnya siapa orang-orang yang sudah punya tanda-tanda gangguan jiwa atau masalah psikososial apa yang kita lakukan pada pencegahan sekunder banyak deteksi dini screening penanganan segera terus apa lagi kira-kira melakukan terapi modalitas memfasilitasi self-help group menyediakan hotline service kemudian apa bekerja sama dengan perawat komunitas lipatkan keluarga dan lain sebagainya itu semua kita lakukan untuk mengurangi angka prevalensi gangguan jiwa kemudian yang ketiga adalah pencegahan tersier kalau pencegahan tersier ini kita pengen mengurangi beratnya gangguan jiwa dan disabilitas dengan cara apa aktivitas rehabilitasi biar apa biar tidak tambuh berarti tujuan itu ada kaitannya dengan target targetnya siapa targetnya adalah anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa kemudian tindakan yang bisa kita lakukan apa banyak banget ternyata salah satunya program dukungan sosial dengan menggerakkan sumber-sumber di masyarakat seperti pendidikan dukungan masyarakat pelayanan berdekat dan lain sebagainya kemudian apa program rehabilitasi yang memberdayakan pasien dan keluarga agar menjadi produktif kemudian apalagi melakukan program sosialisasi kita buat suatu kegiatan tentukan tempatnya tembangkan keterampilan hidupnya mengelola rumah tangga mengembangkan hobi kemudian melakukan program rekreasi pergiatan sosial dan keagamaan dan yang keempat adalah program mencegah stigma jadi program mencegah stigma masuk ke dalam bagian program pencegahan tersier model prevensi medis berfokus pada riset biologis kemudian dia akan mencari penyebab spesifik dari gangguan jiwa melalui berbagai aktivitas prevensi primernya dan fokus pada prevensi medis adalah penyakit yang dialami oleh individu klien pada model ini terdiri dari beberapa langkah yang pertama adalah identifikasi penyakit yang membutuhkan suatu program tindakan prevensi pengembangan metode yang reliable untuk diagnosis sehingga orang dapat dibagi ke dalam kelompok yang terkait apakah orang tersebut memiliki atau tidak memiliki penyakit yang kedua melalui penggunaan serangkaian studi epidemiologi dan laboratorium diidentifikasi penyebab utama penyakit tersebut kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi program tindakan prevensi eksperimen berdasarkan hasil dari kedua studi sebelumnya model ini sangat efektif untuk mengontrol banyaknya penyakit menular seperti cacar air tifus malaria diphteri dan lain sebagainya selain itu prevensi ini juga telah dibuktikan bermanfaat untuk mencegah berbagai gangguan jiwa yang disebabkan oleh racun bahan kimia obat legal maupun obat non legal keseimbangan elektrolit dan defisiensi nutrisi model yang ketiga adalah model prevensi keperawatan model prevensi keperawatan menekankan pada pentingnya promosi kesehatan jiwa dan prevalensi gangguan jiwa dengan berfokus pada ketahanan faktor risiko faktor protektif kerentanan dan respon manusia pada model ini klien tidak hanya terbatas pada individu melainkan dapat berupa keluarga maupun komunitas karena gangguan jiwa pada model ini diasumsikan atau disebabkan oleh hasil dari berbagai faktor penyebab kemudian setiap orang adalah rentan terhadap kejadian hidup yang penuh stres dan ketidakmampuan atau masalah yang timbul sebagai konsekuensinya model preventif keperawatan terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap pengkajian tahap perencanaan tahap implementasi dan tahap evaluasi pada tahap pengkajian fokus utamanya adalah melakukan identifikasi faktor risiko dan faktor protektif serta stresor yang dapat mengakibatkan respon adaptif tahap perencanaan dilakukan identifikasi kemungkinan cara untuk meningkatkan ketahanan coping dan meminimalkan efek negatif dari stresor tujuan utamanya adalah meningkatkan mekanisme coping yang konstruktif dan memaksimalkan respon coping yang adaptif tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain seperti pendidikan kesehatan perubahan lingkungan dukungan sosial dan reduksi stigma seorang perawat kesehatan jiwa sebelum melakukan tindakan sebelum menentukan diagnosis keperawatan tentu harus melakukan pengkajian kesehatan jiwa terlebih dahulu pengkajian kesehatan jiwa yang nantinya akan dilakukan oleh perawat kepada klien berupa faktor predisposisi faktor presipitasi status mental dan mekanisme coping faktor predisposisi adalah faktor risiko ataupun faktor protektif yang dapat mempengaruhi jenis dan jumlah sumber yang dapat digunakan seseorang untuk mengatasi stres faktor predisposisi terdiri dari aspek biologis psikologis dan sosial budaya sedangkan faktor presipitasi adalah stimulus yang menantang mengancam atau menuntut suatu individu stresor ini dapat bersifat biologis psikologis atau sosial budaya stimulus ini juga berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal manusia pada stresor presipitasi perawat juga harus mengkaji waktu stresor yang mencakup kejadian stresor berapa lama seseorang terpapar pada stresor dan seberapa sering stresor itu muncul yang terakhir adalah jumlah stresor yang dialami individu dalam masa tertentu karena kejadian yang menimbulkan stres mungkin lebih sulit diatasi apabila terjadi beberapa kali dalam waktu berdekatan cara paling mudah membedakan faktor predisposisi dan faktor presiputasi adalah rentang waktunya kita melihat dari saat kita melakukan pengkajian atau kejadian 6 bulan terakhir adalah faktor presipitasi kemudian setelah kita melakukan pengkajian pada faktor predisposisi maupun pada faktor presipitasi kita akan melakukan pengkajian status mental status mental dapat kita analogikan sebagai pengkajian pemeriksaan fisik jika pada area keperawatan yang lain pada status mental ini tidak hanya dilakukan pengkajian oleh perawat tetapi juga oleh seluruh tenaga kesehatan yang bergerak di kesehatan jiwa dalam status mental yang dikaji antara lain penampilan pembicaraan aktivitas motorik alam perasaan afek interaksi selama wawancara persepsi isi pikir arus pikir tingkat kesadaran memori tingkat konsentrasi dan berhitung kemampuan penilaian dan yang terakhir adaya daya tilik diri setelah kita melakukan pengkajian status mental maka kita akan dapat melihat mekanisme coping yang diambil oleh individu atau klien kita apa itu mekanisme coping mekanisme coping adalah semua upaya yang diarahkan untuk mengelola stres yang dapat bersifat konstruktif maupun destruktif ada tiga jenis mekanisme coping yang pertama adalah mekanisme coping yang berfokus pada masalah yaitu yang melibatkan tugas dan upaya langsung untuk mengatasi ancaman contohnya adalah negosiasi konfrontasi dan mencari saran mekanisme coping yang kedua adalah mekanisme coping yang berfokus secara kognitif dimana seseorang mencoba untuk mengendalikan makna dari suatu masalah lalu menetralisirnya contoh pada mekanisme coping ini adalah perbandingan positif ketidaktahuan selektif substitusi penghargaan dan devaluasi objek yang diinginkan mekanisme coping adalah yang berfokus pada emosi dimana klien diorientasi untuk mengurangi distress emosionalnya contoh mekanisme coping ini adalah denial supresi dan proyeksi mekanisme coping dapat bersifat konstruktif ketika kecemasan ataupun ansietas digunakan sebagai tanda peringatan dan individu menerimanya sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah sedangkan mekanisme coping yang destruktif terus mematikan peringatan ansietas dan tidak menyelesaikan konflik atau mungkin menggunakan mekanisme coping yang menghindari resolusi di dalam kita melakukan pengkajian tentu kita memilih target yang akan kita kaji pada bagian ini kita akan bahas terkait populasi target ada tiga tipe tindakan prevensi yang didasarkan pada populasi target yang telah diidentifikasi yang pertama adalah universal dimana yang ditargetkan pada kelompok populasi umum tanpa memperhitungkan faktor risiko yang kedua adalah selektif yaitu ditargetkan pada individu ataupun kelompok dengan risiko suatu gangguan yang bermakna kemudian yang ketiga adalah indikatif yaitu ditargetkan pada individu yang berisiko tinggi dengan gejala yang diprediksi akan menjadi suatu gangguan jiwa spesifik atau tanda biologis dengan indikasi predisposisi untuk gangguan jiwa pada bagian ini kita akan belajar terkait perencanaan dan implementasi tujuan keperawatan secara umum adalah meningkatkan mekanisme coping yang konstruktif dan memaksimalkan respon coping yang adaptif nah cara ini dapat dilakukan melalui empat tindakan yang pertama adalah pendidikan kesehatan yang kedua perubahan lingkungan yang ketiga dukungan sosial dan yang keempat reduksi stigma pada setiap area perawat dapat berfokus untuk menurunkan faktor risiko ataupun dapat meningkatkan faktor protektif kita akan bahas satu persatu dimulai dari pendidikan kesehatan strategi pendidikan kesehatan prevensi primer meliputi penguatan individu ataupun kelompok melalui pembangun kompetensi atau ketahanan ketahanan mengandung arti kualitas personal dan komunitas yang memampukan kita untuk kembali bangkit dari kesulitan trauma tragedi ancaman ataupun stres lainnya dan melanjutkan kehidupan dengan perasaan mampu kompeten dan memiliki harapan kemampuan diri merupakan suatu keyakinan dalam kapabilitas seseorang hal ini merupakan pendapat bahwa jika seseorang memiliki kontrol atas kejadian-kejadian dalam hidupnya maka tindakannya akan menjadi efektif kemampuan diri yang tinggi mempengaruhi secara positif terhadap pikiran motivasi alam perasaan dan kesehatan fisik seseorang kemudian pendidikan kesehatan yang berhubungan dengan membangun kompetensi atau meningkatkan kemampuan diri ada empat jenis tindakan yang pertama peningkatan kesadaran terhadap isu ataupun kejadian yang berhubungan dengan sehat sakit meliputi tugas perkembangan yang normal dan yang bermasalah yang kedua peningkatan pemahaman terhadap stressor yang potensial hasil yang memungkinkan baik adaptif maupun maladaptif dan respon coping alternatif yang ketiga adalah peningkatan pengetahuan terkait di mana dan bagaimana memperoleh sumber yang dibutuhkan yang keempat adalah peningkatan kemampuan individu ataupun kelompok dengan meningkatkan keterampilan coping sebagai penyelesaian masalah keterampilan komunikasi toleransi terhadap stress dan frustasi motivasi harapan dan manajemen marah serta harga diri edukasi ataupun pendidikan kesehatan jiwa dapat dilakukan di berbagai macam tatanan kemudian dapat memiliki struktur yang formal maupun informal dapat ditujukan kepada individu kelompok dan dapat dihubungkan dengan faktor predisposisi atau faktor stressor potensial yang kedua adalah perubahan lingkungan aktivitas prevensi merupakan perubahan lingkungan yang mencakup modifikasi lingkungan individu dan kelompok ataupun modifikasi sistem sosial yang lebih luas banyak perubahan lingkungan yang dapat mempromosikan kesehatan jiwa termasuk situasi ekonomi kerja rumah tangga maupun keluarga yang ketiga adalah dukungan sosial sebagai suatu strategi prevensi sistem dukungan sosial berarti menguatkan dukungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan faktor protektif dan cara pengembangan untuk melindungi ataupun menjaga efek dari kejadian stressful yang potensial dukungan sosial yang dapat digunakan antara lain satu pola dukungan sosial dapat digunakan untuk mengkaji komunitas dan lingkungan untuk mengidentifikasi area masalah dan kelompok resiko tinggi dua hubungan antara sistem pendukung komunitas dan pelayanan kesehatan jiwa yang formal dapat ditingkatkan tiga jejaring kerja yang telah ada secara alamiin dapat diperkuat empat individu dan kelompok dapat ditolong untuk mengembangkan mempertahankan memperluas dan menggunakan jejaring sosial di samping sektor formal tentu saja kita dapat memaksimalkan kelompok dukungan informal atau sering kita sebut sebagai kelompok swabantu yaitu kelompok yang anggota kelompok mengorganisir diri mereka untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri kemudian yang keempat adalah reduksi stigma aspek penting dari promosi kesehatan jiwa meliputi ketan yang berhubungan dengan mitos yang tidak terlihat atau stereotip pada kelompok rentan menyediakan pengetahuan terkait parameter normal meningkatkan sensitivitas terhadap faktor psikososial yang mempengaruhi sehat sakit dan meningkatkan kemampuan untuk memberikan perawatan kesehatan yang sensitif suportif dan humanistik stigma didefinisikan sebagai suatu tanda yang memalukan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memisahkan seseorang yang carakat dilihat sebagai abnormal berdosa ataupun berbahaya stigma yang ada di masyarakat ada tiga jenis yang pertama adalah stigma publik yaitu apa yang publik melakukan terhadap gangguan jiwa kemudian yang kedua adalah stigma diri atau self-stigma ketika individu menginternalisasi stigma dari penjelasan penjelasan yang sebelumnya kalian sudah paham atau belum nah kalau sudah paham sekarang coba latihan sebagai seorang perawat apa tindakan atau contoh real yang yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan pada tahapan promosi pada tahapan pencegahan primer pada tahapan pencegahan sekunder dan pada pencegahan tersir coba coba silahkan di renungkan dan dipikirkan apa saja yang bisa kita lakukan contoh realnya apa kemudian nanti hasilnya silahkan di kumpulkan kepada petua kelompok dan akan kita diskusikan lebih lanjut lagi berikut adalah referensi yang dapat kita jadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini demikian pembahasan terkait materi prinsip dasar upaya pencegahan pada keperawatan jiwa semoga materi ini dapat memberi manfaat dan dapat memberikan pencerahan bagi kita semuanya saya akhiri kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh